Intro Berada di pusat kota Malang, selamat datang di jurusan Gizi, Poltekes Kemenkes Malang. Menduduki peringkat kelima politeknik terbaik di Indonesia di tahun 2021, Poltekes Kemenkes Malang punya 24 program studi berkualitas terbaik. Berlokasi di kampus utama, Jalan Besar Ijen No. 77C Kota Malang, Jawa Timur, salah satu program studi termuda yang dimiliki jurusan Gizi adalah Prodi Pendidikan Profesi di Etisien. Saya Budi Susatya, Direktur Poltekes Kemenkes Malang. Program studi pendidikan profesi di Etisien merupakan program studi di bawah jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Sesuai visi misi Polkesma, kami bertekad mewujudkan lulusan di Etisien yang beradab dan berdaya saing global di bidang pengembangan permulaan daya. Berdekad menjadi program studi pendidikan profesi di Etisien yang beradab dan berdaya saing global di bidang pengembangan formula diet, berbagai pengembangan dilakukan. Etisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan D4 Gizi, S1 Gizi, dan pendidikan profesi, Intensive Gizi, dan memiliki kompetensi melakukan pelayanan gizi di sarana pelayanan kesehatan, industri atau unit kerja penyelenggaraan makanan banyak, dan perbaikan gizi masyarakat sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2013. Etisien memiliki profesional, otonomi, atau mandiri, membuat keputusan tindakan gizi sesuai kompetensinya, yang akan diberikan kepada pasien atau klien, atau sebagai rekomendasi kepada tim kesehatan. Kami, ASDI, berharap banyak dan saya juga meyakini bahwa Poltekes Kemenkes Malang dapat menghantarkan peserta dide atau calon dietation untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dan memenuhi skandar kualifikasi tertentu. Serta mampu dalam menyikapi perubahan dan tuntutan di era globalisasi di pelayanan gizi, dietetik, dan bidang makanan. Dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi dan penyakit di tahun 2024, beragam inovasi kreatif untuk meningkatkan edukasi di bidang pangan, gizi, dan kesehatan terus dilakukan. Pendidikan Profesi Dietitian Jurusan Bisi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang merupakan salah satu program studi dari 9 program studi pendidikan profesi dietitian yang ada di Indonesia. Program studi kami sudah mendapatkan izin untuk membuka program studi pendidikan profesi dietitian di Kemenites Dikti pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama, program studi kami menerima mahasiswa angkatan pertama dan memulai program pembelajaran bridging untuk mahasiswa yang berasal dari lulusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietitika pada bulan Oktober tahun 2019. Serta pada awal Januari tahun 2020 sudah memulai proses belajar mengajar. Sampai saat ini, program studi kami sudah menerima tiga angkatan dengan jumlah peserta yang semakin meningkat. Visi program studi pendidikan profesi dietitian kami adalah menjadi program studi pendidikan profesi dietitian yang beradab dan berdaya saing global di bidang pengembangan formula diet dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi dan penyakit di tahun 2024. Mengujudkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global beragam fasilitas, siap dimanfaatkan mahasiswa untuk mengembangkan formula diet dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi dan penyakit. Guna mendukung upaya ini, beragam elemen pendukung mahasiswa telah disiapkan. Salah satunya adalah laboratorium. Terdapat empat fasilitas laboratorium. Salah satunya adalah Laboratorium Management System Penyelenggaraan Makanan Masal atau MSPM. Terdapat dua lab MSPM lengkap dengan ruang penerimaan dan penyimpanan bahan serta ruang peralatan. Lab ini siap mendukung inovasi kreatif mahasiswa dalam menemukan formula diet yang berkualitas. Ada pula dua laboratorium penilaian status gizi atau PSG yang mencakup uji fungsi fisik, antropometri, dan klinis. Kemudian tersedia Laboratorium Ilmu Bahan Makanan atau IBM dan Ilmu Teknologi Pangan atau ITP. Di samping itu pula, terdapat pula laboratorium penyeluhan dan konseling gizi yang berfungsi untuk melayani masyarakat yang memerlukan konselor gizi sekaligus dapat menjadi ajang praktik bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas ini siap dipergunakan mahasiswa untuk menjadikan mereka lulusan yang profesional, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di dunia kerja global. Laboratorium di jurusan gizi sangat bermanfaat bagi kami karena di dalam laboratorium ini terdapat alat-alat yang lengkap dan sebagai ruang belajar kami. Karena di sini kami dapat berkreasi serta menjadikan kami menjadi profesi dietitian yang sangat profesional. Dalam pemanfaatan lab yang ada di Polkesma Malang, terutama di jurusan gizi, sangat bermanfaat terutama bagi kami mahasiswa prodi dietitian. Lab yang ada di sini tersedia lengkap, ada lab MSPM, kemudian ilmu bahan makanan, lab konsultasi gizi, dan juga lab penilaian status gizi. Di mana keseluruhan lab tersebut menunjang kompetensi kami terutama sebagai seorang dietitian. Pada bidang akademik, pendidikan profesi dietitian di Poltekes Kemenkes Malang diampu oleh 18 dosen yang unggul dan profesional. Hal ini masih ditunjang dengan SDM berlatar belakang S3 Gizi dan register dietitian. Bahkan, sebagian besar dosen berasal dari lulusan perguruan tinggi negeri ternama dan juga lulusan dari luar negeri. Guna mengembangkan kompetensi dosen sebagai instan pendidik, jurusan gizi mengirimkan pengajarnya mengikuti intensive training for instruction dietitian education. Beberapa kompetensi yang didapat diantaranya bidang nutritional anthropology, nutrition in food industries, dan food safety. Sistem pembelajaran menggunakan sistem 100% praktik internship di lahan, rotasi, gizi klinik, gizi masyarakat, dan manajemen penyelenggaraan makanan. Kini mendukung upaya menempat mahasiswa menjadi lulusan dietitian yang profesional, Poltekes Kemenkes Malang menjalin kerjasama dengan sejumlah stakeholder. Kerjasama penempatan mahasiswa untuk praktek kerja lapangan dilakukan dengan sejumlah rumah sakit. Di antaranya, rumah sakit Saiful Anwar Malang, RSUD Kanjuruhan, rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya, RSUD Dr. Sudono Madiun, dan sejumlah rumah sakit tipe A dan B, serta sejumlah puskesmas. Program Studi Pendidikan Profesi Dietitian Jurusan Gizi di Polkesma merupakan salah satu mitra kami. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dietitian mampu melakukan praktek kerja lapangan di tempat kami dengan baik, khususnya dalam bidang pengembangan formula. Selain itu, mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dietitian mampu bekerja secara individu maupun berkelompok. Kemudian, ada pula kerjasama dengan perusahaan catering, lembaga pendidikan, dan beberapa instansi pemerintah lain. Kerjasama antara Asifa dengan Polkesma ini sebenarnya sudah cukup lama ya, sudah kurang lebih sekitar 3 tahun. Dan kita melihat perkembangannya sangat positif sekali, baik dari anak-anak kelompok umur maupun anak-anak yang sudah meninggalkan Asifa. Karena kita melihat bahwa yang paling penting adalah teman-teman dari Polkesma ini adalah menanamkan betapa pentingnya tentang memanage kecukupan gizi. Karena kan yang paling penting itu adalah kesadaran diri, karena nggak mungkin juga terus dilakukan pengawasan 24 jam. Nah, jadi kita lihat di laporan terakhir, karena setiap persemester gitu, dari pihak Polkesma itu memberikan report secara tertulis, dan itu perkembangannya sangat bagus buat anak-anak Asifa. Guna mendukung kenyamanan mahasiswa dalam belajar, sejumlah sarana dan prasarana siap dipergunakan. Di antaranya, layanan administrasi akademik, tempat ibadah, pojok internet, fasilitas olahraga, secure parking, dan juga kantin. Bahkan, akses akan jurnal, literatur akademik, dan juga buku referensi lebih mudah dengan perpustakaan digital yang telah mendapatkan akreditasi A. Selain itu, mahasiswa didorong untuk aktif menggali referensi dari dalam maupun luar negeri melalui internasional webinar Dietitian Polkesma yang bertajuk Development of Dietary Formulas for Nutrition Therapy. Sejumlah narasumber dari dalam negeri dan mancanegara berpartisipasi guna memperluas wawasan mahasiswa akan perkembangan yang terjadi pada industri makanan sehat. Selain itu, beragam inovasi kreatif produk makanan sehat hasil formula diet mahasiswa coba dikenalkan melalui berbagai ajang pameran. Pada tahun 2021 lalu, mahasiswa didorong aktif ikuti Nutri Fair yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Dari lulusan angkatan pertama, terdapat 31 persen mahasiswa yang terserap sebagai tenaga dietisien di sejumlah rumah sakit, puskesmas, catering diet, klinik kesehatan, serta perusahaan tutorial pembuatan makanan sehat. Jadi di bisnis catering yang terutama yang saya kerjakan sekarang ini memang membutuhkan ahli gizi karena kita bekerja sama dengan instansi-instansi seperti itu. Hari ini kita memang mengerjakan di Poltekes, juga kita mengerjakan di Tarunan Nusantara AL. Nah, kenapa kita merekrut Mbak Deandra sebagai ahli gizi kita? Karena pada saat beliau magang di sini, kita melihat kinerjanya itu baik dan dapat dengan mudah untuk berbaur di sini. Akhirnya kita putuskan untuk merekrut Mbak Deyan yang akhirnya memudahkan kinerja kita lah di sini seperti itu. Untuk kinerjanya Mbak Deyan sendiri, menurut kami sudah cukup oke selama 4 bulan ini ya. Walaupun sebenarnya Mbak Deyan sudah ikut lebih dari 4 bulan karena pada masa-masa tender sebelumnya dia sudah ada di dalam tim kita. Untuk tim delivery dan tim produksi dia dapat membalanskan dan untuk kesayangnya sendiri dia dengan mudah bisa mengertilah apa yang saya mau. Akhirnya dapat terjadi sinergi yang baik diantara kita semua. Meski terbilang baru, namun beragam prestasi telah diraih mahasiswa dalam sejumlah lomba membuat formula dietisien baik di tingkat nasional bahkan internasional. Kemudian sejumlah penghargaan dosen berprestasi tingkat nasional berhasil diraih para pengajar. Dengan upaya kerja keras bersama, program studi pendidikan profesi dietisien kami telah memperoleh hasil. Dari segi pendidikan, persentase keberhasilan mahasiswa dalam masa studi terpendek 1-1,5 tahun mencapai rata 94%. Persen IPK lulusan dengan rata nilai kumulatif 3,4%. Persen kelulusan tepat waktu mencapai 93%. Persen lulusan first taker hukum mencapai 100%. Rata masa tunggu lulusan di bawah 3 bulan ada 25%. Dari segi penelitian dan pengapmas, program studi dietisien kami telah memperoleh publikasi artikel ilmiah dan memiliki 3 haki pada kegiatan penelitian serta lebih dari 2 haki pada kegiatan pengapmas. Dari segi penghargaan dan pencapaian reputasi, 100% dosen tetap program studi kami telah mendapatkan penghargaan berupa pendanaan program dan kegiatan akademik hibah dana dari perguruan tinggi. Dan mahasiswa kami telah terbukti memperoleh penghargaan baik di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional dan internasional. Berbagai upaya dilakukan Poltekes Kemenkes Malang untuk mendukung visi misi program studi pendidikan profesi dietisien yang beradab dan berdaya saing global di bidang pengembangan formula diet dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi dan penyakit di tahun 2024. Terima kasih telah menonton!